Oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Layarnya sudah terlihat Waalaikumsalam sudah Pak Oke Baik kita mulai untuk materinya Harusnya ini dua pertemuan ya kita gabung saja karena enggak ada praktek langsungnya Jadi kita teori saja plus nanti ada simulator untuk setting wifi Baik jadi materinya tentang layar satu Layar satu media transmisinya ada kabel dan ada wifi Untuk kabel ada dua kabel tembaga kabel LAN Untuk yang kabel tembaga ini terbatas maksimal kalau yang LAN itu ethernet 100 meter Jadi tiap 100 meter kalau mau jaraknya jauh itu harus pakai repeater pakai switch lagi Karena dia menghantarkan listrik Jadi makin panjang kabelnya hambatannya makin besar itu listrik yang bisa ngalir sampai tujuan itu makin kecil Nah untuk yang jarak jauh kita pakai kabel fiber Nah dia kan pakenya cahaya Asalkan fiber optiknya itu kedap cahaya Jadi cahaya cuma mantul-mantul di dalam kabel sampai ke tujuan Itu bisa ribuan kilometer untuk fiber Nah untuk yang pertemuan dua ini terminasi kabel UTP Unshielded twisted pair Jadi kabelnya unshielded enggak ada shieldnya Shield itu selubung kayak kawat selubung itu untuk meminimalkan gangguan dari luar Yang U berarti unshielded kalau yang shielded STP Jadi untuk kabel indoor itu unshielded GTP twisted pair Kalau untuk yang di outdoor di luar gedung itu pakenya STP lebih tebal kabelnya Kemudian yang TP ini twisted pair Jadi di dalam kabel itu di dalam selubungnya ada 4 pasang 4 pasang kabel tiap pasangan itu di twisted Dipilin Nah fungsinya untuk meminimalkan interferensi dengan kabel yang lain Jadi kalau lihat di dalamnya ini dipilin Jadi pasangannya warnanya sama Di strip orange dengan orange solid Itu satu pasang dan seterusnya Kemudian untuk standar cabling kita pakai standar ini T568B Kalau kalian lihat di kabelan itu standarnya pakai yang ini Yang paling banyak Nah di dalam instalasi satu gedung atau satu organisasi itu standarnya harus sama Warnanya Jadi warnanya orange kemudian hijau biru dan coklat warna kabelnya Jadi tiap pasang warnanya 4 itu Kemudian satu pasang itu ada yang warnanya solid ada yang warnanya strip Oke menyusunnya seperti ini Jadi ini sudah standar ikutin saja ini Ini kalau sudah biasa pasang kabel jaringan sudah hafal Jadi paling pinggir orange pinggir kiri Kemudian pinggir kanan itu coklat Tengah-tengahnya biru Sisanya hijau yang di tengah Jadi susunannya seperti itu Terus untuk yang strip itu yang pin nomor ganjil Yang solid pin nomor genap Oke ini untuk praktikum bahan-bahannya Nanti harusnya bawa kabel kan ya Ini kita jelaskan saja nih Ini kerimping tool untuk memasang konektor Kemudian ini konektornya RZ45 Kemudian kabelnya CAT 5E atau CAT 6 Kita pakai CAT 5E yang lebih mudah Kalau CAT 6 itu lebih tebal Jadi lebih susah untuk di terminasi Kemudian ini ada opsional nih Plug boot untuk melindungi konektornya Jadi konektornya kalau tidak pakai pelindung Itu keinjek itu biasanya patah Yang ininya Setelah itu ada tester untuk yang ngetes kabelnya udah connect atau belum Jadi colokkan ke TX dan RX Jadi TX ini yang transmit RX yang receive Jadi dari atas ke samping kiri sini Ini tergantung testernya layoutnya gimana Kalau sukses berarti TX-RX ini 1-8 itu TX nyala RX nyala 1-1 Kemudian untuk kerimping tool kita pakai yang 8P yang ini Nanti dari konektor masuk ke 8P dikrim Dijepit supaya pin konektornya ini jepit ke kabel Masing-masing pasang kabel Yang 6P ini untuk kabel telpon Oke Di kabelnya cek kategori 5E Ini bisa untuk fast ethernet dan gigabit ethernet Atau CAT 6 CAT 6 lebih tebal Kemudian ini langkahnya kupas lubungnya Terus Nah ini Di dalamnya seperti ini Ada 4 pasang kabelnya Tiap pasang dipilih Kalau sudah dipisahkan Seperti ini Susun sesuai dengan standar T568B Lalu diluruskan untuk dimasukkan ke konektor RJ45 Terus sesuaikan dengan panjang konektor Jadi ini masih kepanjangan nih Jadi dipotong di sini nanti Motongnya gimana cara motong yang benar Panjang yang benar Itu ujung dari jaketnya Selubungnya Itu ada garis di sini Nanti setujuannya supaya jaketnya itu kejepit di garis ini Kalau jaketnya nggak kejepit Jadi terlalu panjang Kabelnya ditarik Itu gampang lepas dari konektornya Oke kalau sudah diukur Potongnya di sini Terus masukkan ke Ini dipotong dulu ya Masukkan ke konektornya Pastikan sampai ujung Kayak gini Ini belum dikrim nih Jadi pinnya masih nongol di sini Kalau sudah dikrim nanti Pinnya masing-masing pin di konektor Akan masuk ke kabelnya Menjepit kabelnya Jadi sebelum dikrim Cek ulang lagi Susunannya Ini biasanya Cek terakhir nih Kan sayang banget Kalau sudah dikrim Terus susunannya ada yang salah Ini cek terakhir Secara visual Kalau sudah oke dikrim Jadi tiap pin nanti menjepit ke kabelnya di sini Tahun lalu ada yang nanya Apakah perlu disolder? Nggak perlu Ini langsung aja nih Jadi tiap pin itu bawahnya tajam Itu nanti saat dikrim Akan menembus ke kabelnya Masing-masing kabel yang kecil di dalam Jadi masuk sampai ke tembaganya Sudah Kalau sudah selesai Cek selubungnya Apakah kejepit? Ini sudah kejepit Berarti oke Kalau Motongnya kepanjangan Selubungnya nggak kejepit Itu kabelnya ditarik Itu bisa lepas dari konektornya Ini yang sudah benar nih Kalau sudah dicek Pakai kabel tester Jadi ini otomatis Jadi TX1 Terus lanjut TX2 Harusnya yang RXnya sama Ini di posisi 6 Yang RX juga 6 Nyala Oke itu untuk yang pertemuan kedua Penilaian Nah ini yang penting 1236 Ini yang dipakai di fase ethernet Kalau 1236 ada yang nggak nyambung Berarti diulang nih Idealnya kan semuanya nyambung Tapi kalau Ada yang nggak nyambung Misalnya Pin nomor 8 nggak nyambung Itu nggak masalah Itu masih bisa dipakai kabelnya Untuk fase ethernet Jadi kecepatannya cuma 100 Megabit per second Kalau kabelan yang murah Itu biasanya kabelnya isinya cuma 4 aja nih Jadi cuma pakai pin 1236 Yang warnanya Orange sama hijau Jadi yang fase ethernet itu pakai 4 kabel saja Kalau pakai gigabit itu semua kabel harus ada Sama kayak kabel USB Karena ada USB data USB buat nge-charge doang Kalau USB data berarti kabelnya 4 Kalau USB buat nge-charge doang itu Kabelnya cuma 2 Ini hati-hati beli kabel Kalau nggak jeli Beli kabel USB Nggak bisa buat untuk kabel data Oke udah untuk yang materi P2 Nah untuk kabelnya Kita pakai di P3 Oke sampai sini ada pertanyaan Untuk yang krimping Krimping kabelan Terminasi kabelan Ada yang mau nanya Nggak ada Masih konek kan ya Kalau nggak ada kita lanjut Sebelumnya kan kabel ada 2 Kabel LAN Kabel yang dari tembaga Dan kabel fiber Nah disini yang kabel fiber itu lebih rumit Untuk terminasinya Jadi kan kabelnya tipis banget ya Jadi ada alat khusus untuk terminasinya Terminasi itu maksudnya ujung kabel Kita kasih konektor Untuk terminasi Kabel fiber optik Oke kita lanjut ke wireless Baik kita masuk ke wireless Jadi standarnya namanya Wifi Ini dari IEEE 802.11 Kalau standar LAN 802.5 Kalau nggak salah Kemudian dari Wifi itu standarnya macam-macam lagi Di bawahnya Kemudian operasinya di frekuensi 2.4 GHz Dan 5 GHz Ini adalah spektrum yang free Untuk dipakai umum Kalau di luar 2.4 dan 5 GHz Itu harus bayar lisensi Misalnya spektrum untuk GSM 900 MHz Itu harus izin ke regulator Ke negara pemerintah Nah yang bebas dipakai adalah 2.4 GHz dan 5 GHz Kemudian yang masih banyak dipakai Yang standar LAN Jadi 802.11 itu berevolusi ya Dari A, B, C, D, E, F Sampai sekarang apa tuh Saya nggak ngikutin Jadi yang banyak dipakai itu yang N Masih yang N 802.11 N Kemudian Nah ini standar-standarnya Yang 802.11 yang asli Pakai frekuensi 2.4 GHz Tiap channel ini bandwidthnya 22 MHz Nah bandwidth ini menentukan kecepatan koneksi Misalnya bandwidthnya 20 MHz Berarti untuk kirim data Dia bisa 2 kalinya Bitnya Bisa 40 Mbit per second Idealnya Lalu ini data rate-nya Kemudian Tidak mendukung antena yang multiple Multiple input, multiple output Tidak ada dukungan Range-nya cuma 20 meter Terus YV A Kemudian B G Ini yang N Yang masih banyak dipakai sekarang Itu frekuensinya Ada 2 Bisa 2.4 Atau bisa pakai yang 5 Yang 2.4 ini Banyak dipakai yang lain Rangkat yang lain Misalnya bluetooth itu pakai 2.4 Atau microwave juga pakai 2.4 Jadi banyak gangguan Kalau di 2.4 GHz Itu yang lebih senyap Itu yang 5 GHz Tapi masalahnya Tidak semua perangkat mendukung 5 GHz Kemudian bandwidthnya bisa dipilih Bisa 20 MHz channelnya Atau 40 MHz Jadi di bonding Nah untuk lingkungan yang padat Wifi itu pakai yang 20 Biar tidak ganggu yang lain Kemudian data rate Nah data rate ini bervariasi Tadi kan teorinya Kalau 20 MHz Berarti maksimum 40 Mbit per second Di sini paling minimum 7 Mbit Kenapa? Karena ini tergantung jarak Makin jauh jarak dari access point Itu data rate-nya makin turun Kan ada kekuatan sinyal Wifi Lalu yang 150 ini dari mana Dapatnya? Itu dari 40 MHz x 2 misalnya Dan 80 Mbit per second Terus antenanya bisa 2 Berarti dapatnya 150 Gitu enggak sih? Coba saya pikir lagi Oke jadi kayak gitu Teorinya sampai 80 Mbps Atau biasanya kan 72 Mbps Kalau yang single bandwidthnya 1 channel Terus kalau 40 itu sampai 150 Mbps Kalau yang di Wifi Pakai teknologi kuadratur Jadi x 4 40 x 4 160 kan ya Berarti maksimum 160 Mbit per second Tentu saja dikurangi dengan overheadnya Oke kemudian kalau di Kalian beli Wifi access point Itu sampai 150 Mbps Berarti antenanya cuma 1 Kalau maxnya 300 Mbps Antenanya ada 2 Terus kalau 600 Mbps Berarti antenanya ada 4 Kalau untuk Wifi N Itu maksimal antenanya 4 Satu perangkat itu antenanya 4 Kemudian range-nya sampai Maksimal 70 meter Paling jauh itu paling Lambat kecepatannya Jadi data rate di Wifi Menyesuaikan dengan jarak Dari access point Misalnya kayak gini Ini pakai IPB access Connection information Terus ini pakai Wifi Nah speednya ini nanti bervariasi Sesuai dengan jarak saya Dengan access point Terus Apa lagi informasinya Cuma ini aja ya 144 Mbps Terus Terus lanjut Wifi AC Itu pakai 5 GHz Kemudian ini bandwidth-nya bisa dipilih Kalau yang 5 GHz ini lebih lowong Jadi bisa beberapa channel Dijadikan 1 Default-nya 1 channel itu 20 MHz Ini bisa di bonding Disatukan Kemudian data rate maksimal 867 Mbps Untuk 1 antena Jadi 1 client Kemudian Antena maksimum itu 8 8 antena Jadi maksimum bisa 8 x 867 8 x 867 ini kalau pakai bandwidth-nya 160 MHz Itu dapatnya 8 x 867 maksimum Nah untuk yang 5 GHz itu Range-nya makin rendah ya Jadi makin tinggi frekuensi Itu jangkauannya makin pendek Kebalikannya Makin rendah frekuensi Jangkauannya makin jauh Jadi suara yang paling jauh nyampe Itu suara yang frekuensi rendah Yang bas Itu Jangkauannya jauh Oke sampai sini ada pertanyaan dulu Ini belum saya update Ada lagi standar Wifi AX Yang terbaru Ini belum saya masukkan ke sini Pak Mimo tadi apa ya Pak? Multiple input Multiple output Jadi jumlah antena gampangnya Oke makasih Pak Iya Kalau nggak mendukung Mimo Berarti antenanya cuma 1 Kalau mendukung Mimo Berarti maksimum nih antenanya Bisa 4 Bisa 8 Berarti 1 antena itu Mancerkan frekuensi masing-masing ya Pak? Frekuensinya sama Tapi dia ke klien yang berbeda Oh oke Terima kasih Pak Iya Ada lagi? Pak mau nanya Silahkan Kan Saya ditinggalnya di kampung ya Pak Terus Ada teman saya Masang wifi Iya Pas awal-awalnya kenceng Terus ya pas akhir-akhirnya lemot Pak Kadang-kadang cuma bisa buat WA Itu kenapa ya Pak? Budget WA Berarti yang pakai makin banyak Enggak Pak Enggak banyak Soalnya kan di rumah Di kampung kan rumahnya agak jauh-jauhan gitu Kan buat keluarga dong Wifi sendiri itu Jaraknya berapa? Jarak Jarak apanya Pak? Jarak dari perangkat ke Ininya Wifinya Akses point Oh akses Deket Pak Ada antenanya juga satu Kalau gak salah Jadi lambat Kenapa ya? Udah dicek lokal belum? Jadi Dari Komputer satu Ke komputer yang lain Yang kedua komputer Koneksinya pakai wifi tersebut Enggak ngerti Dicek lokal dulu Kalau lokal gak masalah Berarti Koneksi ke internetnya yang masalah Iya pas itu Pernah dibiarin Pak Sebentar Karena Dikirain rusak Terus Diperbaiki lagi Sama orangnya Udah dateng Terus ngisi paket Lagi Terus kenceng Pas orangnya masih ada di rumah Udah pergi Besoknya udah lemot lagi Kayak gitu Perlu dicek Kasus per kasus Jadi Langkahnya biasanya Dicek lokal dulu Antara komputer lokal Ada masalah atau enggak Kalau kecepatannya normal Berarti Masalahnya ada di Dari Wifi-nya Ke Akses internet Keluar Baik Pak Makasih Kalau di lokal bermasalah Berarti Perangkatnya ada masalah Kalau Enggak ada masalah Berarti Jaringan keluarnya Oke Pak Iya Oke yang terbaru 802.11ax Silahkan di Browsing aja Pakai apa ini Wifi 6 Nyebutnya Iya nih Wifi 6 nih Nama pasaran Biar enggak bingung orang ABGN ACAX Apa sih itu Tadi pakai Kuadratur Itu yang terbaru Yang Aks Jadi Aks itu Wifi 6 AC Wifi 5 Berarti ya N Wifi 4 G itu 3 2 1 Cocok berarti Jadi kalau Nyebutnya Wifi 6 Itu pakai Standar Aks 802.11ax Wifi 5 Yang AC Wifi 4 Yang N Itu Nama pasaran Biar Konsumernya Lebih mudah Oke Kita bahas yang Frekuensi 2.4 GHz Ini yang paling Banyak dipakai Jadi untuk frekuensi 2.4 GHz Itu yang Free Itu range-nya Dari 2.4 GHz Nah di range tersebut Kenapa internetnya Unstable 30% Di range tersebut Dibagi menjadi 14 channel Tiap channel 20 MHz Kalau kalian pikirkan 20 x 14 Berapa 280 kan Padahal range-nya Cuma 100 MHz 100 MHz Terus dibagi Ke 14 channel Masing-masing 20 MHz Nanti pasti ada yang Overlap antar channel Jadi Untuk Instalasi Supaya tidak terjadi Overlap Yang dipilih Biasanya channel 1 6 Dan 11 Itu Jadi Misalnya Kalau saya pilih Channel 1 Terus saya pasang lagi Kasih channel 2 Itu ada Overlap Jadi nanti Ada gangguan Terus Lebar channel Bisa diubah Defaultnya 20 MHz Bisa diubah 2x 40 MHz Untuk meningkatkan Data rate Tapi untuk penggunaan Di jaringan publik Jaringan yang padat Wifi Itu tidak disarankan Karena akan Mengganggu Wifi Orang lain Jadi Kalau di Perumahan Pakai yang Lebar channelnya Yang standar 20 MHz Terus Gimana Kalau kita pasang Perangkat banyak Channelnya perlu Diatur Kayak gini Kita bisa Pasang channelnya Yang Disarankan Adalah 1 6 Dan 11 Agar tidak Terjadi Interferensi Kalau channelnya Sama Atau Berdekatan Itu Terjadi Interferensi Jadi Ada orang Ngomong Dua orang Ngomong Dalam Satu Ruangan Dan Nanti Yang dengerin Bingung Makanya Dibagi Per ruangan Ruangan Nomor 1 6 Dan 11 Yang Tidak Overlap Terus Ini Misalnya Ada 9 Access point 9 Wifi Yang Mau kita Pasang Di Kantor Misalnya Kantornya Luas Kita set Channelnya Jadi Jangan Sampai Channel Di Sekitarnya Itu Sama Dengan Channel Miliknya Yang Bisa Kita Set Adalah Channel Nomor 1 6 Dan 11 Jadi Selainnya Jangan Dipakai Misalnya Kita Lihat Ada Satu Access Point Channel 1 Maka Di Sekitarnya Harus Channel 6 Dan 11 6 6 11 6 11 11 Misalnya Disini Ada Channel 6 Jadi Wifi Sekitarnya Channel 1 Dan 11 Bentuknya Kayak Segitiga Terus Untuk Melihat Channel Mana Yang Sudah Dipakai Jadi Misalnya Kita Mau Pasang Wifi Baru Terus Kita Bingung Mau Channel Berapa Yang Di Sekitarnya Kosong Itu Bisa Pakai Aplikasi Insider Di Windows Atau Di Android Banyak Wifi Analyser Untuk Ngecek Channel Di Sekitar Kita Yang Sudah Terisi Ini Dua Contoh Ini Yang Dulu Saya Setting Jadi Channel Yang Dipakai Channel 1 6 Dan 11 Jadi Di Ilkom Jaringannya Relatif Lebih Baik Jadi Tidak Ada Yang Lain Yang Nganggu Terus Saya Jalan Ke Depan Dekanat Nah Kayak Gini Ini Ini Banyak Yang Tethering Juga Jadi Bayangkan Ada orang Ngomong Yang Misalnya FN4D Kanat Mau Komunikasi Itu Keganggu Dengan Yang Lain Itu Interferensinya Walaupun Perangkatnya Mahal Tapi Kalau Pengaturan Channelnya Amburadul Kayak Gini Itu Sinyalnya Akan Jelek Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Untuk Pengaturan Channel Yang Dimaksud Dengan Channel Untuk Apa Pak Maksudnya Channel Itu Kayak Ruangan Jadi Kita Bisa Pilih Ruang Yang Mana Kan Dari Frekuensi 2,4 GHz Itu Dibagi Ke 14 Channel Nanti Antara Akses Point Dengan Klien Itu Pilih Harus Pilih Ruangan Mana Yang Mau Dipakai Untuk Berkomunikasi Nah Tadi Kalau Misalkan Terjadi Interference Itu Tadi Bentuk Nyata Gangguannya Itu Gimana Pak Bentuk Nyatanya Disini Jadi Kualitas Sinyalnya Turun Kekuatan Sinyal Disini Connection Information Berapa Persen Bukan berarti Terjadi Kesalahan Pengiriman Bisa Jadi Bisa Jadi Kayak Gitu Juga Misalkan Jaringan Orang Masuk Ke Jaringan Kita Data Datanya Itu Enggak Kalau Jaringan Orang Masuk Itu Kan Nanti Ada Security Dan ID Jadi Tiap Akses Point Kan Ada ID Tapi Kalau ID Yang Berbeda Terus Ada Channel Lain Akses Point Lain Dengan Channel Yang Sama Kan Nanti Ada Dua Orang Yang Ngomong Nanti Klainnya Bingung Harus Nangkep Yang Mana Oke Makasih Pak Secara visual Gampang Ini kan 1611 Ada Ilcom Staff Ilcom Student Ilcom Staff Lagi Yang Lain Kan Gak Terlalu Bermasalah Jadi Sinyalnya Lemah Yang Lain Terus Kalau Disini Coba Kalian Cari Apa Nih F Pada Kanat Ada Berapa Bingung Kan Disini Nah Coba Silahkan Dicek Aja Di Rumah Masing Masing Itu Sinyal Pengaturan Sinyal Wifi Gimana Biasanya Kan Tiap Rumah Kalau Setting Wifi Kan Default Aja Channel Sinyal Kalau Tidak Ada Saya Lanjut Ada Apa Lagi Kalau Disini Kayak Gimana Sekarang Ini Juga Sudah Mulai Ambur Adul Lagi Wifi Coba Kameranya Ini Bisa Lihat Nggak Nah IPB Akses Bisa Pak Tapi Lumayan Yang IPB Akses Yang Di Tengah Yang Paling Tinggi Masih Lumayan Tinggi Sinyalnya Kalau Yang Disini Semuanya Tingginya Hampir Sama Terus Banyak Ambur Adul Oke Lanjut Untuk Channel 2,4 GHz Pilih Yang 1, 6, 11 Kalau Yang 5 GHz Lebih Banyak Channel Pilih Lebih Leluasa Kemudian Untuk Keamanan Data Bisa Nggak Pakai Kunci Tapi Tiap Klien Nanti Bisa Nyadap Klien Yang Lain Kemudian Itu tadi Kelebihan Dan Kekurangan 2,4 Dan 5 Itu Apa Pak Yang 2,4 Ini Kelebihannya Jangkaunya Lebih luas Range Sampai Sampai 70 2,4 5 5 GHz Itu Range Lebih Pendek 35 M Jadi Dia Nembus Tembok Lebih Lemah Untuk Yang Frekuensi Tinggi Terus Kelebihan Dari 2,4 Kalau Yang Kekurangan 2,4 Itu Banyak Yang Maka Frekuensi 2,4 GHz Jadi Banyak Interferensi Terus Channelnya Juga Terbatas Karena Range-nya Cuma 100 MHz Nah Yang 5 GHz Ini Channelnya Lebih Leluasan Lebih Leluasa Kemudian Kecepatannya Lebih Tinggi Yang 5 GHz Oh Ya Makasih Pak Ya Jadi 2,4 Ini Kecepatan Lebih Lambat Tapi Jangkauannya Lebih Luas Yang 5 Ini Kecepatannya Lebih Tinggi Tapi Jangkauannya Lebih Terbatas Setengahnya Kira-kira Jadi Kalau Nembus Tembok Masih Bisa Tapi Makin Lemah Kemudian Kalau Ada Yang Gak Bisa Ditembus Itu Adalah Besi Kalau Ada Lemari Besi Sinyalnya Mantul Oke Terus Selanjut Untuk Keamanan Data Tadi Unsecure Ini Yang Gak Pakai Security Biasanya Open Tulisannya Berarti Gak Pakai Password Ini Kerugiannya Semua Klien Bisa Nyadap Data Klien Yang Lain Karena Sifat Wifi Ini Dipancarkan Broadcast Jadi Semua Klien Bisa Tangkep Datanya Tinggal Dia Filter Data Mana Yang Untuk Alamat Dia Sendiri Kalau Gak Difilter Pakai Mode Nyadap Itu Bisa Nyadap Ke Yang Lain Unsecure Lalu WEP Ini Sudah Dijebol Jangan Pakai WEP WPA Juga Yang Terakhir WPA2 Untuk Keamanan Personal Yang Paling Bagus WPA2 Silahkan Dibaca Artikelnya Ada Lanjut Mode Kerja Untuk Security Ada Pertanyaan Gampang WPA2 Terus Panjang Password Minimal 8 Charakter WPA2 Pak Kalau Fitur WPS Maksudnya Gimana Yang WPS Itu Misalnya Ngonekin Perangkat Ke Perangkat Misalnya Printer Ke Access Point Itu Biasanya Di printer Kalau bisa Wifi Ada Tombol WPS Jadi Klik Tombol WPS Di printer Kemudian Klik Tombol WPS Di Access Point Nanti Dia Nyambung Yang Otomatis Singkatannya Lupa WPS DPS Jadi Connectnya Tidak pakai Password Tapi pakai Tombol Mencetnya Berbarengan Wifi Protected Setup Ini Untuk Device Yang Nggak Bisa Kita Masukin Password Misalnya Printer Gitu Nggak Ada Keyboard Dipakai WPS Untuk Koneksinya Untuk Ngenalin Ke Access Point Ini Contohnya Yang Tombol Biru WPS Ada Lagi Yang Mau Nanya Kalau Yang IPB Access Ini Pakai WPA Enterprise Jadi Harus Ada Server Sendiri Untuk Autentikasinya Untuk Rumahan Pakai WPA 2 Personal Ada WPA 2 Terus Yang Enterprise EAP PEAP Lanjut Untuk Mode Kerja Itu Bisa Set Access Point Jadi Dia Ngikut Jaringan Yang Sudah Ada Alamat IP Jadi Dari Jaringan LAN Yang Sudah Ada A Access Point Lalu Ke Client Jadi Client Dan LAN Yang Sudah Ada Itu Satu Jaringan Itu Pakai Access Point Kemudian Setting Access Point Lebih Lanjut Bisa Mode Rooming Jadi Misalnya Clientnya Berpindah Tapi Masih Satu Jaringan Itu Nggak Akan Keputus Jadi Dia Bisa Connect Access Point Lain Yang Terdekat Syaratnya Adalah Access Point Diberikan Nama Yang Sama Dengan Security Yang Sama Jadi Syaratnya SSID Nya Sama Kemudian Password Nya Sama Misalnya Apa Ya Beaccess Itu Roaming Juga Jadi Kalau Kalian Pindah Ke Access Point Yang Lain Itu Nggak Masalah Jadi Langsung Connect Lagi Atau Misalnya Jaringan Seluler Itu Juga Roaming Jadi Dia Tetap Connect Walaupun Berpindah BTS Walaupun Kita Misalnya Di Kereta Itu Tetap Koneksi Selama Ada BTS Yang Dekat Itu Syaratnya SSID Sama Kemudian Password Sama Kemudian Untuk Router Itu Kita Bikin Jaringan Baru Untuk LAN Router Jadi Ada LAN Yang Kabel Yang Lama Kemudian Ada Router Router Ini Menghubungkan Dua Jaringan Yang Berbeda Kemudian Routernya Membuat Jaringan Baru Untuk Klien Wireless Jaringan Baru Oke Itu Dua Setting Yang Paling Umum Tergantung Ininya Mau Akses Point Atau Mau Router Oke Lalu Untuk Setting Ini Secara Umum Aja Jadi Yang Pertama Perangkatnya Di Reset Di Akses Point Di Reset Dengan Tekan Tombol Reset Minimal 10 Detik Sampai Lampunya Nyala Semua Ngeflash Kemudian Untuk Settingnya Pakai Laptop Kemudian Colokin Ke LAN Lannya Di Access Point Lannya Di Laptop Terus Ke Halaman Setup Itu Biasanya Di Belakang Ada Label Untuk Alamat Halaman Setup Alamat IP Default Kemudian Username Password Modenya Bisa Pilih Dua Access Point Atau Router Access Point Meneruskan Jaringan Yang Sudah Ada Router Bikin Jaringan Baru Kemudian Beri Nama ID SSID Singkatannya Lupa Service SSID Silahnya Jadi Nama Tiap Access Point Atau Router SSID Kemudian Pilih Channel 1 6 Atau 11 Tergantung Sekitarnya Yang Banyak Dipakai Channel Berapa Kalau Sekitarnya Ada Channel 6 Dan 11 Pilih Channel 1 Lebarnya 20 Standar Kemudian Security WPA2 Kemudian Password Minimal 8 Karakter Kalau Sudah Setting Sambungin Ke Port 1 Dari Jaringan Yang Sudah Ada Sambungin Ke Port 1 Biasanya Port Yang Lan Ini Warnanya Kuning Yang Wan Ini Warnanya Biru Atau Gambarnya Labelnya Bola Dunia Globe Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Untuk Setup Umumnya Pak Saya Belum Terlalu Paham Beda Access Point Dengan Router Itu Pak Kalau Dari Sisi User Tidak Terlalu Masalah Ini Dari Sisi Management Jaringan Aja Kalau Access Point Ini Meneruskan Jaringan Yang Sudah Ada Jadi Misalnya Lan Ini Jaringan Nomor 1 Maka Client Masuk Ke Jaringan Nomor 1 Access Point Ini Yang Lebih Murah Harganya Lebih Murah Karena Dia Sederhana Kalau 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 Yang Router Itu Membuat Jaringan Baru Jadi Misalnya Lan Jaringan Nomor 1 Terus Ada Router Nanti Client Disini Jaringannya Baru Misalnya Jaringan Nomor 2 Terpisah Jaringannya Untuk Yang Wifi Router Ini Bisa Diset Mode Router Atau Mode Access Point Kalau Wifi Access Point Ini Yaudah Mode Access Point Aja Tidak Bisa Diset Sebagai Router Nah Ini Tergantung Nanti Manajemen Jaringannya Kayak Gimana Ingin Nerusin Jaringannya Yang Lama Atau Buat Jaringan Baru Pak Router Kalau Dari Sisi Client Tidak Ada Bedanya Kayak Gitu Gimana Maksudnya Jaringan Baru Itu Gimana Jaringan Baru Ya Ininya Apa Gimana Ya Jaringan Terpisah Dari Jaringan Yang Lama Nanti Setelah UTS Nanti Ada Pembahasan Router Dan Switch Ini Sama Dengan Switch Gampangnya Gini Kalau Pakai IPB Access Kan Harus Login Misalnya Jaringan LAN Ini Jaringan Satu Terus Akses Point Cuma Neruskan Saja Berarti Nanti Tiap Klien Masuk Ke Jaringan Satu Kemudian Untuk Login Berarti Masing 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 Klien Harus Login Ke IPB Access Itu Modenya Access Point Kalau Yang Router Ini Misalnya Jaringan Satu Yang Jaringan Baru Jaringan Dua Itu Cukup Satu Klien Yang Login Nanti Kan Router Masuk Jaringan Satu Dan Jaringan Dua Nanti Nanti Lihatnya Router Ini Udah Login Jadi Kalau Salah Satu Klien Sudah Login Ke IPB Klien Yang Lain Nggak Usah Login Karena Alamatnya Ngikut Alamat Router Yang Nyambung Ke Jaringan Satu Mudah Nggak Jadi Kayak Gitu Kalau Di IPB Jadi Kalau Setup Wifi Sebagai Router Itu Cuma Satu Klien Yang Perlu Login Nanti Klien Lain Pak Login Milik Dia Lemah Ya Login Milik Dia Yang Dipakai Kalau Yang Akses Point Itu Berarti Klien Nyambung Ke Jaringan Yang Lama Setiap Klien Harus Login Berarti Wifi Extender Itu Masuknya Ke Akses Point Kalau Extender Masuknya Ke Akses Point Kalau Extender Berarti Dari Wifi Ke Wifi Kalau Yang Akses Point Kan Kabel Terus Ke Akses Point Kalau Extender Mau Extender Berarti Dari Wifi Lain Ke Akses Point Lebih Lambat Kalau Extender Terima kasih Pak Langsung Dicoba Setting Router Nama Routernya TL DR 844 N Saya Ambil Salah Satu Jadi Dia Router Bisa Bisa Modenya Bisa Dipilih Mode Router Atau Mode Akses Point Kalau Kita Belinya Akses Point Cuma Bisa Dipakai Untuk Akses Point Atau Yang Tadi Extender Kita Coba Yang Setup Akses Point Dulu Niling W BR WR 844N WR 844N Ini barangnya Kayak gini Oke kita cek dulu nih speknya Berarti high speed wifi 300 Mbps Berarti antenanya 2 Dan tadi kalau 1 antena maksimum 150 Mbps MIMO nya 2x2 2x2 tuh inputnya 2 2 stream, outputnya 2 stream Mode nya ada 4 Bisa mode router, access point Atau extender Atau WISP Kemudian ini fitur security nya Parental control, guest network Dan seterusnya Oke kita lihat perangkatnya Oke ini perangkatnya Terus Antenanya 2 Nah tombol reset nya yang disini Ini bisa 2 fungsinya WPS atau reset Kalau kita tekan nya lama itu ngereset Kalau tekan sebentar ini WPS WPS untuk koneksi perangkat yang gak ada input Untuk memasukkan keyboard Jadi pakai WPS Terus port nya ada 5 Yang kuning ini LAN Ke LAN ini Kemudian yang biru WAN Dari jaringan yang ada internet nya Oke udah itu Kemudian Kita lanjut ke simulator nya Ini tadi mode yang access point ya Akses point Terus disini dia sudah terkoneksi dengan internet Dengan WAN Ini alamat nya Kemudian ini subnet mask nya Ini tolong di mute nih Rafi Oke terus Saya juga baru nyoba nih Jadi dari internet Yang connect internet itu kabel masuk ke port 1 Yang biru tadi Terus Ini yang ke client Pakai 2.4 GHz Ini setup nya Klik ke yang menu internet Jadi ada setup untuk LAN Nanti dia dapat alamat IP berapa Biasanya dynamic IP Atau bisa kita set static Terus kita lanjut ke setting untuk wireless Jadi ini setting untuk wireless nya Pilih namanya SSID nya Disesuaikan dengan Misalnya sesuai nama ruangan Atau sesuai dengan nama departemen untuk SSID Misalnya ilcom staff atau ilcom student Kemudian security tadi BPA2 Yang personal Kalau yang enterprise ini harus ada server tambahan Server khusus untuk Ininya Autentikasinya Pake server radius namanya Jadi server nya terpusat untuk autentikasi Kita pake yang personal Kemudian versi BPA2 Encrypsi nya IES Dan ini password Minimal 8 karakter Kalau kurang dari 8 Biasanya gak mau dia Nah Kemudian transmit power Ini pengaturan Transmit nya mau high Atau middle Atau low Tergantung jangkauan yang kita mau Misalnya kita pingin jangkauannya Cuma satu kamar aja Biar gak nyebar ke yang lain Itu low Ini biasanya high Kemudian lebar channel Set 20 Kalau gak dia biasanya nge-set nya 40 Jadi rakus ya Gak masalah kalau 40 Asalkan di sekitarnya sepi Ada yang pake wifi Karena 40 MHz ini ganggu channel yang lain Oke channel nya tadi Silahkan di cek pake wifi analyzer Mana yang lagi masih kosong Misalnya satu Kemudian mode nya Bisa mix untuk mendukung perangkat lama Atau bisa end only Yang Yang end only ini biasanya udah safe nih Semua perangkat udah end Kecuali kalau ada laptop dari tahun Berapa 2010 Ke bawah Itu Ada yang masih B atau G Oke udah SSID bisa di hide Kalau gak mau di Akses oleh orang lain Save Kemudian ini bisa setting Guest network Gak perlu pake password Biasanya Security Jadi kalau ada gas Masuk ke sini Kemudian Ada scheduling Nyalanya jam berapa Sampai berapa Itu di sini BPS Ini Ini ada kelemahan Sih Bila dimatiin Kemudian Udah itu aja sih Yang penting di wireless setting Jadi set SSID Ini balik lagi ya Ini simulator Terus security WPA2 WPA2 Kemudian set password Lebar channel 20 Channelnya pilih yang 1 6 Atau 11 Oke Kalau sudah Apa lagi ya Itu aja kan Di Sini Oke Kalau sudah Nanti dia minta reboot Terus colokin ke internet Ke one Ini kan mau diakses point Kemudian udah itu aja Untuk setupnya Oke reboot Terus biasanya yang penting lagi Di administrasi ini Jangan lupa Ganti password Dan username nya Biasanya admin Password nya admin Kalau gak diganti password Orang lain iseng Itu bisa Masuk ke sini Oke Itu untuk setup Akses point Jadi di Sini Tadi Intinya di sini Sampai sini ada pertanyaan Untuk setupnya Apa bedanya Yang Apa Network biasa Sama yang Giz Itu apa bedanya Kalau kita Akses Bisa di Set Ininya sih Biasanya Maximum bandwidth nya Coba Saya Sistem Kalau ada pengaturan Bandwidth Biasanya kita bisa atur Untuk gas Maksimal Download nya berapa Megabit per second Kayak gitu Tapi di sini Di sini Gak ada Gak tahu nih settingnya Gak ada di sini Di sini Setting Administration Ini kurang ya Kurang fiturnya Jadi Harusnya ada Setting untuk Ngatur Pembatasan Kecepatan Misalnya Ini biasanya di kantor Di kantor kan Sudah di setup Wifi untuk Staff Password Support nya Staff aja yang tahu Supaya mempermudah Kalau ada tamu Itu Di set Gas Network Kayak gitu Ntar ini Ini ada Permission Tapi Gak bisa Diatur Oke Oke ini bisa Kondisional aja sih Misalnya Kalau lagi ada tamu Di rumah Itu Bisa di Enable Gas Network Di sini Dimatiin aja Untuk Gas Network Jadi biasanya tuh SSID yang beda Gas Misalnya Kemudian security nya Gak usah pakai password Biar tamu bisa Masuk Kemudian Nanti dibatasi Aksesnya Downloadnya Maksimal berapa Tapi Yang perangkat ini Gak ada settingnya Ini yang paling murah Soalnya Satunya 150 ribu Untuk yang 844N Kayak gitu Gimana Ada lagi yang mau nanya Itu yang mau di Akses point ya Mau nanya dong Silahkan Barusan Saya coba Itu yang tadi Channel Coba Kan asalnya Default nya Automatis Otomatis Jadi coba Diubah gitu Malah ada Notif Gak bisa diubah Itu kenapa Setting dari sononya Atau gimana Di channel ini Channel Terus Iya tadi Udah coba diubah Di 11 atau 6 Tapi pas udah dipencet Jadi ada notif gitu Gak bisa Pas di save Iya pas Di save tuh ada Notif Karena sangat direkomendasikan Pakai otomatis Jadi gak bisa diubah Iya kan Dia ngomongnya Asumsinya Usernya kan awam nih Kalau kita udah tau Kita pilihnya 1, 6 atau 11 Dengan ngecek Kondisi di sekitar dulu Kalau auto Dia sama ngecek Kondisi sekitar Terus Tapi milihnya Masalahnya yang auto Ini bisa 5 gitu Atau Dia milih 9 kayak gitu Jadi Ngacak gitu Kalau kalian lihat disini Nah ini Pasti pake auto nih Yang di tengah-tengah nih Yang bikin Bikin ribet Misalnya channel 3 Itu overlap Channel 1 dan 6 Jadi Ganggu Ini pake auto nih Kalau kalian liat Kayak gini Berarti yang setting Tau nih 1, 6, 11 Ya yang auto nih Asumsinya Usernya bodo nih Auto aja Berarti Gak perlu gitu ya Kalau misalnya Dari sononya Udah gak Direkomendasikan otomatis Yaudah otomatis aja gitu Gak usah di Khususin channel Kalau udah tau ilmunya Ini ya Dipilih aja nih 1, 6, atau 11 Kalau udah tau ilmunya Kalau user biasa Biasanya Langsung aja nih Save-save udah Cuma ngubah SSID Tapi resikonya Nanti ada yang Channelnya di tengah-tengah Kayak ini nih Channel 3 atau 4 Dipilih Nah ini yang ganggu Channel 1 dan 6 Yang bener-bener Di setting Ngikutin aturan Oke makasih pak Oke jadi Kalau udah tau Setting ya Channelnya nih Tapi sebelumnya Cek dulu Di sekitarnya Yang kosong Channel berapa Oke lanjut Untuk yang setting Sebagai router Ini seharusnya Gak terlalu Banyak berbeda Cuma Mode-nya aja Yang kita ubah Dari Access point Ke router Jadi ini simulator Kalau Di save Terus Dia akan balik lagi Ke semulan Ini ada Time zone Next Terus Koneksinya Koneksi ke Internet Biasanya Auto detect Bisa dynamic Atau static Biasanya Kalau dari ISP Itu dynamic Aja nih Kemudian Ini next aja Bisa nge-set Make address Make address Make address itu apa pak Make address itu Tiap port itu ada alamatnya Alamat hardware Make address Coba Connect information ini Make address Atau hardware address Jadi tiap port LAN Atau tiap Antena wifi Itu ada alamat Hardwarenya Ini Unique nih Tiap hardware Unique Make address Jadi gak ada Dua Port yang Alamat Hardwarenya sama Jadi Make address Nyebutnya Atau hardware address Media Akses Control Tadi Set Pilih apa ya Next 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 Is default Coba dari awal Time zone Ini nanti Untuk Bisa untuk Penjadwalan Yang tadi Kemudian Ikutin aja Bisa dynamic IP Atau static IP Kalau dynamic Berarti kita Pakai IP yang diberikan Oleh USP Kalau yang static Kita set sendiri Terus Ini next Saja Nah tapi Kok minta ini ya Use default Kemudian USB profile Katanya Quick access Quick setup Tidak quick Sama sekali 2 Coba Ya dah Kita back lagi Di sini Ini Tadi Masalahnya Filin ID nya 0 Gak mau dia Maunya 2 Sampai 4000 Ikutin aja Dua Saya gak tahu Setting apa Atau ada Di Indonesia Gak ada Kalau saya Isin Non Next Nah gitu aja deh Oke Ini Us default Kemudian USB profile nya Tadi Default nya Dia custom Kita gak usah Otak atik Ganti ke Kosong aja Non Itu yang Katanya Quick setup Tapi bikin pusing Terus Next aja Kemudian Ini Setup SSID Silahkan diubah Kemudian Password nya Silahkan diubah Di sini Ini quick setup aja Nanti bisa kita atur lagi Setelah masuk Dan ini Konfirmasi Next Oke Lalu dia Reboot Kalau ada Reboot Nanti kita bisa Set Konfigurasi Yang detail nya Untuk Wireless Ini Reboot Boongan nya Juga Lama juga Settings Settings Ini yang mode Router Tadi Oke Atau bisa Langsung ke Detail nya Bisa klik Skip Jadi Kita langsung Masuk ke Setting Detail Kayak Di access point Yang tadi Oke Finish Nah Kalau skip Harusnya langsung Kesini Modenya Router Jadi Dari internet Ke Client Kemudian Tadi Dynamic IP Kemudian Ini Setting Wireless Nya Nggak ada Detail nya Cuma Gini Aja Terus Detail nya Di Advanced Ini Nah Detail nya Di sini Semua Jadi Network Tadi Pakai Dynamic Dynamic THCP Dynamic IP Nggak berubah Ini Kemudian Setting Wireless nya Di sini Juga Jadi ini Menunya Kalau di klik Nggak keluar apa-apa Harus Nggak harus klik Yang Sub Menunya Yang Bawah Oke Dia Di set Lagi Ke Static IP Balik Lagi Ini Cuma Simulator Oke Kita set Yang Wireless nya Wireless Setting Sama 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 Yang Tadi Jadi WPA2 Kemudian Encrypsi IIS Password Minimal 8 Karakter Lebar channel 20 Megahertz Channel nya Pilih dari 1 Sampai 1 6 Atau 11 Sudah Di save Terus Case network Bisa Di set Kalau Nggak mau di set Ini Di Uncheck Aja Biar Nggak ada Gears network Kemudian Scheduler BPS Dan Setting Yang Lain Oke QoS QoS Enable Coba saya Enable Yang Gas network Oke Enable Terus Setting Di QoS Nya Bisa Untuk Yang Khusus Gas Ada Juga Settingnya Dimana Kalau Yang Di Sini Global Setting Untuk QoS Itu Settingnya Per Client Per Device Jadi Misalnya Laptop Ini Maksimum Berapa Itu Bisa Diset Disini Per Client Disini Cuma Bisa Setting Mana Yang Diprioritaskan Mana Yang Nggak Priority Atau Nggak Bisa Balik Lagi Oke Itu Itu Cukup Sederhana Untuk Wifi Router 100 ribuan Security Evernum System Terakhir Di Sistem Jangan Lupa Ganti Password Di Sistem Administration Ini Ganti Password Terus Ribut Lagi Oke Itu Aja Untuk Contohnya Di Perangkat Ini Yang Perangkat Yang Relatif Murah Jadi Setting Sederhana Kalau Yang Lumayan Mahal Nanti Ada Setup Misalnya Per SSID Itu Kita Bisa Bikin Misalnya 4 SSID Tiap SSID Itu Bisa Kita Berikan Batasan Kalau Disini Untuk QS Per Device Per Client Parental Control Oke Itu Aja Untuk Materinya Ada Pertanyaan Untuk Setup Wifi Tidak Ada Silahkan Tapi Di Luar Bahan Ajar Tidak Silahkan Bisa Akses Tentu Buat Beberapa Device Biar Mungkin Lebih Cepet Buat Beberapa Device Kayak Pake Netcut Gitu Pak Pake Apa Net Netcut Mungkin Dulu Kalau Yang Pernama Di Warnet Pake Netcut Bisa Kalau Device Disini Di QoS Quality Of Service Kalau Yang Di Perangkat Ini Setting Cuma Prioritas Saja Mana Device Yang Dikasih Akses Lebih Cepet Mana Yang Biasa Saja Scroll Kalau Disini Cuma Priority Aja Silahkan Dicoba Di Perangkat Yang Lain Kalau Di TP Link Emulator Banyak Cari Yang Perangkat Yang Lebih Mahal Dicoba Setting Nya Kayak Gimana Misalnya Rumah Wifi 6 Router Wifi 6 Nih Antenanya Ada Berapa Antenanya 2 3 4 8 Klik Salah Satu Kemudian Ke Support Biasanya Ada Simulator Nya Kalau Disini Nggak Ada Kalau Nggak Disediakan Ke Sebelah Nih TP Link Emulator Nanti Cari Model Mana Yang Ada Emulator Misalnya Archer A6 Nah Coba Dicek Kayak Gimana Setting Ini Model Yang Archer A6 Yang Lebih Mahal Nih Nanti Ada Gas Network Sama Kayak Tadi Advance Terus Setup QS Nya Disini Quality Of Service Kita Bisa Batasi Tiap Client Mana Tadi Setup Nya Nggak Ada Simulator Ya Saya Save Hilang Lagi Oke Disini Nggak bisa Dicontohin Malah Yang Di enable Balik lagi Oke Jadi Untuk Membatasi Per Client Disini Sederhana Aja Di Priority Jadi Itu Aja Kita Nggak Bisa Set Nilainya Jadi Tiap Client Berapa Maksimal Upload Sama Download Nggak Bisa Diset Cuma Prioritas Saja Disini Oke Ada Lagi Yang Nanya Ini Standar Terbaru YV AX Misalnya AX 50 AX 10 Terus Ada Macem Macem Saya Ncoba Ncoba Aja Yang Advanced QoS Ada Tampilannya Nggak 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 Terus Kemana Coming Soon Coming Soon Oke Baiknya Langsung Ncoba Di Device Bener Anjian Biar Setting Bisa Enak Kalau Di Emulator Kita Set Terus Di Save Balik Lagi Ke Awal Oke Mungkin Sampai Sini Saja Ya Udah Jam 5 Sore Jika Ada Pertanyaan Silahkan Di Group WA Kalau Ada Kemudian Nggak Usah Tugas 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 Silahkan Di Explore Masing Masing Di Pakai Wifi Analyzer Di Rumah Masing Masing Apakah Jaringannya Setting Channelnya Bagus Atau Biasanya Amburadul Oke Itu saja Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih Masa Salaam Terima kasih Masa Sama-sama Terima kasih.